Baik, selamat pagi. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan masuk ke kuliah instrumentasi dan pengukuran. Kali ini kita bicara tentang statistik, eksperimen, tapi saya akan lebih fokus pada masalah uncertainty. Jadi isi kuliahnya adalah bagaimana memahami, melakukan eksperimen data. Oke, ini saya ada, nanti ini saya share ya. Mungkin ini tadi juga sempat dibahas di statistik ya. Jadi ketika kita melakukan studi, kita bisa eksperimen, bisa observasi. Nah, itu bisa caranya apapun Anda mengambil data. Tapi yang penting itu adalah mengetahui karakter data kita itu harus akurat apa. Contohnya begini. Kalau kita menghitung jumlah penumpang pesawat, kan dia berfluktuasi ya. Tapi jumlah orangnya kan itu-itu saja. Berarti uncertainty-nya dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, itu mungkin kita akan menggunakan perbedaan atau variasi dari jumlah penumpang ya, dalam bentuk orang ya. Rata-ratanya plus minus 10 orang lah, gitu ya kalau bahasa sederhananya. Tapi kalau kita mengukur pakai penggaris panjang sesuatu, maka uncertainty-nya itu akan beda, yaitu koma di ukuran itu. Contohnya tinggi badan kita. Tinggi badan kita ini kan continuous ya, measurement ya. Ada yang 163,7 cm, potong rambut, jadi 165,2 cm. Ada yang gondrong, tiba-tiba jadi 168 cm. Berapa angka yang kita anggap mewakili ukuran yang kita, data yang kita anggap penting ya. Jadi komanya itu penting nggak? Apakah tinggi badan Anda itu perlu ada komanya? 173,2 cm. Atau cukup 173. Atau kenapa nggak 170 saja? Atau 1,7 meter. Jadi ketika kita mengambil data, kita itu harus memikirkan berapa angka yang akan kita ambil. Ini tadi sudah kita sedikit tahu, ada yang diobservasi, ada yang dieksperimenkan ya. Nah, sekarang basic principle di dalam kita melakukan suatu pengukuran ya, pengambilan data. Contohnya ini nih, ini eksperimen ya. Apakah minuman yang asin ya, itu mempengaruhi tekanan darah percobaan pada tikus gitu kan ya. Berarti kemudian dilakukan eksperimen, dikasih minuman dengan 1% garam 14 hari, kemudian diukur tekanan darahnya. Nah, kemudian kita melakukan juga pembandingnya, yaitu si tikusnya tidak dikasih garam gitu kan ya, selama 2 minggu juga, disebut dengan control group. Nah, sekarang pertanyaannya adalah ketika kita mengambil data blood pressure dari si tikus A dan tikus B ini, seberapa detil datanya gitu. Nah, ini kan, blood pressure ini kan, ini dalam apa ini, tekanan darahnya dalam apa? Tapi angkanya itu dari 80 lah ya. Ini secara statistik, tidak benar cara menunjukkannya, tapi ini hanya untuk ilustrasi, di zoom, dipotong di 80 lah ya. Yang kita lihat adalah, kalau misalnya dia itu tanpa treatment, oh, satu mus ya. Ini hanya satu, ini dengan 10. Kalau 10 kan dia bervariasi kan, ininya itu. sebarannya. Kenapa ini tidak dari nol? Karena kita bicara tentang sebaran di sini ya. Jadi, sebenarnya ini tidak penting dari nol dalam kasus ini ya, grafiknya. Karena kita tidak membandingkan tingginya. Tapi kita ingin membandingkan sebaran. Gambar yang lain ini sebenarnya diputar, mendatar lah gitu ya. Sama aja, ini adalah sebarannya. Nah, ini adalah sebarannya, di mana ada yang agak jauh di sini, ada yang ini, tapi nilai rata-ratanya, lebih bagus lagi pakai median ya, median ya. Tapi ini kalau nggak terlalu jauh sampai ordernya berlipat ya, kita bisa pakai ini, pakai rata-ratanya saja. Kita melihat rata-ratanya berbeda. Nah, pertanyaannya adalah secara statistik, perbedaan ini nanti signifikan atau tidak. Itu akan dibahas di statistik ya. Tapi kita melihat bagaimana cara kita ngambil data. Di kuliah ini kita fokus cara mengambil data, dan seberapa penting angka yang diambil di belakangnya. Kita bicara tentang percobaannya dulu ya. Percobaan itu pertama dia, saya balik lagi ya. Ini ternyata ini materinya, saya langsung ambil yang materi sesi dua ini. Harusnya kita bicara tentang materi satu dulu. Sebentar ya. kuliah saya kok tidak pagi ini. Tidak pagi ini. Ini tentang experience. Maaf, ada sedikit kesalahan. Tidak pagi ini. Terima kasih. Terima kasih. Ini mouse-nya ini kenapa sih? Saya akan cerita pengantarnya dulu tentang apa itu eksperimen ya? Jadi tiba-tiba lompat ke eksperimen, takutnya Anda tidak paham. Oke, mari kita lihat eksperimen dengan melihat contoh ini. Apakah warna lompat mengakai rate pembangunan? Jadi Anda lihat bagaimana ini terbuka, kita punya plant yang berbeda di sini, dan mereka terbuka dengan warna lompat yang berbeda. Sebentar, ada masalah. Biar lebih gede. Oke, mari kita lihat eksperimen dengan mengambil... Nah, biar gede gitu ya. Biar bisa lihat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nah, ini contoh eksperimen. Eksperimen itu pada dasarnya adalah membandingkan sesuatu. Jadi contohnya di sini eksperimen apakah pengaruh cahaya itu ada terhadap tanaman. Dan dia dibandingkan, ada yang pakai hijau saja, kemudian merah, biru, kuning, dan spektrum normal. Jadi yang keseluruhannya, jadi yang putih itu sebagai kontrolnya. Maksudnya begitu ya. Yang normal kan yang dijadikan kontrol itu yang biasa. Biasanya pakai cahaya putih. Lalu kita ingin melihat sebenarnya dari cahaya subspektrumnya itu mana yang sebenarnya berpengaruh pada tanaman. Yeah. And they're trying to see if the light affects the rate or speed of the plant growth. Okay. So then you'd have typically in an example like this, you might have some questions that follow with these terms such as independent variable, dependent variable, control group. There's another question below we'll talk about also. So, figuring out the difference between independent and dependent often times can be confusing and it's hard to remember which is which. So, let's just review what those two things are. So, we'll start with independent variable. Independent variable. Okay, so the independent variable is what's different about the groups. What is different about the groups. So, in this case, as you can see, if we look here, we can tell that there's a lot of things that are identical, but only one main difference sticks out. And the reason I chose this is visually you can see it's, in this case, it's the color of the light. That's the independent variable, it's the main difference color of the light. Ya, sampai di sini, bagaimana cara kita di dalam eksperimen itu memilih independent variable. Biasanya sebagai tebakan sumbu X ya, dependent itu sumbu Y-nya. Jadi, bila saya ubah X-nya, maka saya berharap Y-nya berubah. Nah, gampangnya adalah apa yang berbeda di percobaan Anda itu. Di sini kan mungkin tanamannya sama, kemudian usia tanaman kecambahnya sama, kemudian potnya sama. Yang berbeda adalah warna cahayanya. Nah, itu yang disebut dengan independent variable. Ya, Anda kalau misalnya nanti struktur ya, mungkin yang diubah-ubah panjangnya, tebalnya, bentuknya. Kalau itu kita ubah-ubah di setiap eksperimen, itu yang disebut dengan independent variable. I should fill that in down here for our answers. So, the color of our light. Color of light. So, that's the only thing that can be different in these groups. That's the thing we're testing. So, when you're trying to remember what is an independent variable, it's what's different about the groups. It also can be thought of... Let me erase this. I really don't need it there. It can also be thought of as... Let's see, what was I trying to say? It's what's different about the groups, but also it is what you're testing. What you are testing. Okay. Now, dependent variable. That's the next one. Easily confused. Very similar. Dependent. So, the dependent variable is going to be where the data comes from. This is the data. So, think about it. This repeating D sounds. Dependent data. Dependent data. Dependent data. So, get that into your head. That'll help you remember, hopefully, which is which. And dependent gives you the data because this is what you measure. Nah, ini satu kunci yang dependent adalah yang kita ukur dari hasil eksperimen itu. Nah, bedakan dengan ini ya. Dengan observasi atau kita mengukur data input. Itu sebenarnya kita sedang persiapan data independennya. Tapi sebenarnya di dalam eksperimennya disebut dependent variable adalah yang diukur hasilnya. Contohnya di sini pasti adalah kecepatan tumbuh dari tanamannya. Kalau berapa watt lampunya itu sebenarnya adalah setting bagian dari percobaan. Mudah-mudahan Anda tidak bingung ya bahwa yang diukur di sini adalah efeknya. Nah, kalau kita melihat jumlah penerbahan yang terlambat dan seterusnya itu apa? Itu bisa jadi memang dependennya. Lalu kita melihat situasi penyebabnya. Itu yang independen. What you measure. Okay, so let's take a look at this. What are we measuring specifically here? I underline the word rate up here. So, what we're specifically measuring here is the rate, which can also be thought of as the speed of plant growth. Okay. Next term. What is the control group in this example? Control group. So, let's think about what a control group is. Control. A control group is going to be used for comparison. It represents a normal situation. Nah, keyword-nya di dalam control group adalah normal situation. Jadi begini. Kalau Anda di rumah sakit jiwa, kemudian Anda melakukan treatment terhadap pasien yang sedang gangguan jiwa itu supaya sembuh, maka yang disebut normal adalah yang sedang sakit jiwa. Bukan orang yang sedang normal ya. Karena kita ingin mengukur hasil treatment. Jadi ada pasien gangguan jiwa yang tidak di-treatment, ada yang di-treatment diharapkan jadi sembuh. Maka yang normal, tanda kutip di situ adalah yang sedang gangguan jiwa. Untuk melihat apakah treatment-nya berhasil. Tapi kalau kita sedang ada di situasi seperti pandemi misalnya ya, kemudian kita bicara tentang yang normal situasinya adalah orang yang sehat. Dan yang tidak normal adalah yang sedang, yang kemudian sakit. Jadi pemilihan yang disebut dengan normal, tanda kutip di sini adalah, kondisi yang menjadi mayoritas sebelum treatment itu dilakukan. Karena di dalam percobaan, untuk yang si tanda kutip si kontrol grup ini tidak diberi treatment. Tidak diberi treatment. Jadi di dalam gambar ini, yang normal pastinya adalah yang paling kanan, yaitu yang menggunakan lampu putih. Karena itu yang normal. So you're going to have to have something to compare to to see what a normal plant would do, in this case, for this experiment. So we want to see what a normal plant would do, which looks like the control group. So let's just number them so we can refer to them by numbers. So let's say that this is plant 1, this is plant 2, 3, 4, and 5. So if I asked you which one looks like the control group, you're probably thinking this looks like the normal situation used for comparison. Okay, so we have regular white light here, used for comparison. That's going to tell us what a normal plant would do under regular white light. And then these other groups, groups 1 through 4, are going to be called our experimental groups. Those are the groups that were doing something strange to, new, or different. These are going to be the experimental groups, again, 1 through 4. And plant 5 would be our control group. So down here for our answers, we can move this up. There's one more question down here. What are the constants? I didn't talk about this term yet. So let's think about what constants are. Constants, the word constant, what does that sound like? What does that mean, constant? If something's constant, it doesn't change, right? So the constants in an experiment are the parts that aren't going to change between the groups. These are the variables that stay the same. Variables that don't change. These are going to be the things that have to stay the same to make it a fair test. So if we look at these plants and think about what has to stay the same to make it a fair test. Same, let's list the things that would make it the same. We would have to have, to make this a fair test between these plants, you'd have to make sure that they had the same. They would have to have the same amount of soil. amount of soil. They'd have to have the same amount, same, the power. That could have a difference. So you want to make sure that you're testing. So that's the only difference you should. The control group is the normal situation used for comparison. Now, mudah-mudahan sudah paham maksudnya. Nah, kita balik lagi ke materi ini ya. Jadi, ketika kita mendesain materi, kita tahu mana yang variable, independent, dependent, control group, dan constantnya. Nah, baru kita bicara ini nih. Bagaimana membuat eksperimen yang benar? Jadi eksperimen yang benar itu mempunyai ciri-ciri ini. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Pertama adalah mempunyai tujuan yang jelas. Di sini question-nya adalah apakah ada pengaruh dari air garam ke pekanan darah dari tikus. Kemudian ada rencana eksperimennya. Rencana eksperimennya. Satu persen NACL, empat belas hari, lalu diukur BP-nya. Di sini kita sudah kebayang nih, bahwa yang disebut independent adalah ini. Dikasih satu persen NACL, kemudian empat belas hari. Ini kan sebenarnya bisa diubah, ini bisa kita... Nah, yang dependent adalah blood pressure-nya. Misal, saya bisa mengukur setelah satu hari, dua hari, tiga hari, empat hari, sampai empat belas hari. Saya sebenarnya bisa mengubah satu persen sampai lima persen, terserah. Itu terserah rancangan eksperimen kita. Tapi yang dependent-nya nanti adalah yang blood pressure. Kemudian setelah itu, kita mempunyai control group. Kenapa? Supaya tahu apakah eksperimen berhasil atau tidak. Kemudian eksperimen itu harus bisa dilakukan berkali-kali. Eksperimen itu harus bisa dilakukan berkali-kali. Kenapa? Ya, supaya kita mempunyai kecukupan data. Karena kita tahu bahwa ada banyak yang tidak bisa kita kontrol. Sehingga untuk mendapatkan kesimpulan yang cukup kuat, kita harus melakukannya berkali-kali. Kalau di dalam statistik, dengan kita melakukan berkali-kali itu, seakan-akan kita sudah melakukan random sampling, ini akan mewakili populasi. Populasi artinya kesimpulannya bisa dipakai secara umum. Kalau cuma satu, kesimpulannya hanya kepada satu ekor. Itu saja kebetulan. Tapi kalau sudah berkali-kali dan membentuk pola, kita yakin bahwa ini mewakili populasi. Jadi eksperimen harus bisa direplika. Kalau tidak bisa direplika, ya susah sekali itu. Menjadi pengujian. Nah, why replicate? Karena dia mengurangi efek dari uncontrolled variation. Kemudian juga bisa menghitung uncertainty. Jadi, an estimate of no value without some estimate, an uncertainty in the estimate. Jadi, intinya begini. Di dalam pengukuran itu, uncertainty itu menjadi hal yang penting. Di seluruh eksperimen itu sebenarnya uncertainty itu adalah penting. Apalagi kalau Anda sudah merancang pesawat terbang, harus memasukkan uncertainty. Nah, kemudian ada prinsip berikutnya, randomization. Ingat bahwa random tadi tujuannya adalah supaya kita tidak terkena yang disebut dengan bias. salah mengambil data berkali-kali karena dia bias. Tidak mewakili seluruh populasi. Jadi, random ya. Milih tikusnya random. Kemudian jangan, wah ini tikusnya kayaknya sehat, taruh di kelompok kontrol misalnya. Itu sudah tidak benar itu. Jadi, harus random. Nah, kenapa random? Menghilangkan bias. Jadi, pokoknya tikus yang mana yang langsung masukinnya sejarah random. Kasih minum yang ini, masukkan ke kotak yang ini sejarah random. Jadi, randomize a lot of later is a probability theory and so it's for statistical analysis. Kemudian stratification. Apa sih yang disebut dengan stratification? stratification ya. Jadi, stratify itu kan berlayar-layarnya. Kita berusaha mengontrol sebaik mungkin kondisi-kondisi-kondisi yang kita tidak tahu itu dengan melakukan pemilahan lah ya. Misalnya, di sini selalu diukur pada pagi hari. Tapi ada juga yang diukur pada sore hari. Itu tergantung kecukupannya ya. Takutnya bahwa sore hari ini memberikan hasil yang berbeda dengan pagi hari. Kalau kita selalu pagi hari kan berarti nanti terjadi bias. Misalnya kuliah pagi hari ya, dugaan kita selalu mahasiswa lebih happy dibanding kuliah sore hari. Sudah-sudah mulai ngantuk. Nah, jadi pada stratification tadi, karena ada yang diambil pagi dan sore, pastikan bahwa yang diambil pagi dan sore sama jumlahnya. Supaya juga tidak terjadi bias karena jumlah yang berbeda. Nah, ini jadi stratify tadi itu kan sebenarnya di layer-layer lah. Mungkin Anda nanti jadi lebih paham setelah melakukan eksperimen. Jadi ada prinsip itu namanya stratifikasi. Misalnya dibagi 20 male dan 20 female. Kemudian dibagi yang control group 10 male, 10 female. Yang eksperimen 10 male dan 10 female. Jadi dibagi-bagi supaya semuanya itu menjadi fair. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan eksperimennya. Supaya kondisinya adil. Karena sebenarnya ingin kita ukur hanya pengaruh dari air garam. Nah, ini extremely bad design katanya ya. Ini di-treated pada apa itu? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat gitu ya. Terus ini semua kontrol, semua female, semua male. Ini kan seragam ini. Seragam. Ini female semua, ini male semua, ini jelek. Harusnya dicampur untuk menghilangkan bias tadi. Bahkan ini pun penjatuhannya atau pencampurnya itu random. Ya, dibagi dua dulu terus dirandom. Kira-kira begitu ya. Karena stratified design, tadi kan kalau kita perhatikan, jangan sampai banyak ngumpul-ngumpul ini. Kok pas ya setiap hari Jumat-Sabtu kok selalu itu female gitu ya. Nah, ini kan dibikin. Dibikin apa ya? Di bagian semakin random lah begitu ya. Tidak terpengaruh oleh kolomnya tadi. Nah, randomization and certification itu intinya adalah, sebenarnya intinya adalah, supaya kita terlepas dari bias. yang kita tidak bisa kendalikan. Jadi, diaca-aca gitu ya. Sehingga hanya variable independen yang akan berpengaruh. Yang kita tidak bisa kontrol, dicampur aduk lah. Itu gunanya randomization and certification. Kemudian ada yang disebut dengan faktor eksperimen. Faktor eksperimen itu intinya, bisa enggak cara kita bereksperimen itu, tidak satu kali, tapi bisa berkali-kali, atau bisa dibagi-bagi begitu ya. Supaya kita intinya tersebut dengan efekan of both salt water and high fat diet and blood pressure. Ini, bayangkan ini sekarang independennya, ditambah selain salt water, ada high fat diet and high fat diet. berarti kita kan harus ada eksperimen tentang plain water, salt water, dan normal diet and high diet. Maka kita akan menggabungkan itu menjadi dua eksperimen yang sebenarnya berbeda. Yang satunya adalah, ada tikus yang normal diet, high fat diet, ada yang sebagai kontrol group dengan plain water, ada yang dengan salt water. Nah, kalau dikalikan kita jadi tahu bahwa grup eksperimennya jadi banyak ini. Disebutnya faktor yang eksperimen. Untuk melihat pengaruh dari, selain salt water, juga dari fat diet. Nah, sehingga kemudian kalau dikombinasikan, kita bisa tahu ini ada fat diet, normal diet, salt water di sini. kalau ini interaktif dan tidak interaktif itu, apa ya. Oh, ini hanya cara mengukurnya ya. Jadi, cara menampilkannya itu aditif atau interaktif. Nanti kita bakal jadi lebih. Jadi, kalau sudah mulai eksperimen, sudah mulai tahu ya. Jadi, di sini kita bisa melihat ada dua grup kan, yaitu grup yang secara water itu ada plain dan salt. Lalu ada dua grup juga yang secara diet itu high fat dan normal diet. Kemudian, ini dikasih makanan yang banyak lemak. Dan ternyata kita bisa melihat bahwa salt ada pengaruhnya, high fat diet juga, tampaknya ini ada pengaruhnya. ketika dikombinasikan, wah, itu lebih tinggi lagi. Terus, blinding ini adalah kalau bisa, kalau bisa yang sedang di-treatment itu, itu tidak tahu lah kalau dia di-treatment itu. Sehingga tidak melakukan sesuatu. Contohnya kalau kayak vaksin itu, kan kita tidak tahu siapa yang dapat vaksin beneran, siapa yang tidak tahu. Kalau tikus kan tidak bisa apa-apa. Tapi kalau orang bisa reaksi, nanti, wah, saya ternyata dikasih ini, terus dia melakukan obat yang lain, bahaya. Nah, jadi blinding itu idealnya, desain dan menurutnya harus dibuat tanpa pengetahuan terhadap dengan pengetahuan terhadap supaya tidak mengganggu eksperimennya. Kemudian apa ini? Internal control. Subject control as their own control. Ini diukur sebelum dan sesudah. hanya untuk memastikan bahwa hal-hal yang di luar yang eksperimen itu kita bisa ketahui. Itu other point. Intinya seperti itu. Kemudian juga, ini masalah representativeness ini adalah apakah eksperimen yang sesuai dengan goal-nya tadi. Jadi eksperimen yang bagus adalah ambias, appreciation, bisa direplika, hal-hal yang bisa mempengaruhi bisa di-block supaya hanya itu. Misalnya tadi itu yang ngambil pagi, manggil sore, supaya kita bisa memblok pengaruh hanya pagi hari atau sore hari. Kemudian simple, kalau bisa jangan sampai orang yang tidak ahli itu salah melakukan eksperimen. Kemudian ini bisa dikombinasikan tadi, cultural design. Kemudian ini yang sangat penting ini. Eksperimen itu seharusnya bisa direplika. Bisa dilakukan random dan direplika. Ini syaratlah supaya bisa diulang oleh orang lain. Itu tentang eksperimen. Kemudian presentation-nya, tadi menyangkut sedikit tentang cara kita presentasi statistik. Yang bagus adalah yang simple, tapi mudah dipahami. Contohnya ini adalah plot yang bagus, ini plot yang jelek. Ini ada berbagai penting sekali kita mempelajari cara menampilkan yang informatif. tempat kita bahas di statistik. Kira-kira seperti itu tadi sudah ditampilkan. Kemudian ini adalah cara menampilkan yang konsisten angka penting. Nanti akan kita bahas lebih detail, ansesanity dan angka penting. ini kan sampai koma di belakangnya banyak sekali, tidak konsisten. Kadang dua, kadang tiga, yang ini kan konsisten, di belakang koma cuma satu. Ini tidak cuma satu. Karena kita tahu bahwa ini sudah tidak penting. Mau 11,2967, dengan 65, dengan 971, bahkan tidak penting semua. yang penting cuma 11,2. Sekarang di dalam eksperimen, ini sebenarnya pembahasan statistiknya agak lebih lanjut, tapi ini perkenalan, sampel size dan sampel size. Sampel size itu intinya begini, bisa punya sampel berapa banyak, kalau terlalu banyak juga, sebenarnya tidak ada gunanya, tapi terlalu sedikit mungkin bisa memberikan kesimpulan yang salah. Nah, ini ada concern biasanya, concern biaya lah ya. Misalnya, kayak tikus. Tikus itu mahal loh. Tikus menciputi itu ditreatment dengan khusus itu. Jadi tidak sembarang tikus boleh. Jadi dia ada suhunya, ada ininya segala macam. Itu memang dikembangkan di lab. Demikian juga kalau kita eksperimen di engineering ya, materialnya, kemudian penggunaan alat, itu kan pasti ada ongkos. Nah, idealnya, nanti mungkin sudah akan dibahas di statistik, idealnya sampel itu minimum 30, kalau kita ingin ideal. Tapi seringkali karena dia mahal, untuk pengambilan sampel itu, ya kadang cuma 10, kadang cuma 15. Nah, itu nanti teknik statistiknya akan berbeda. Kalau bisa ngambil sampel sampai 500, ya itu lebih bagus. Kalau sampai 100 ribu, nah mungkin tidak perlu. Jadi karena pada batas tertentu, dia akurasinya sudah similar. Nah, ini adalah signifikan tes. Signifikan tes nanti sudah ada hubungannya dengan apakah percobaannya itu menghasilkan kesimpulan atau tidak. Jadi nanti dibahas di statistik, kapan kita menyebut bahwa hasil ujinya itu sudah signifikan. Ini hanya sekedar tahu dulu. Nah, di dalam statistik, ada yang disebut dengan kesalahan, kesimpulan, nanti juga dibahas di statistik. Ada daerah yang disebut dengan daerah overlap, ini ada kesalahan ya, kesalahan satu, kesalahan dua. Dari sebutnya dengan power. Ini sekedar tahu dulu. Ada power itu, overlapnya itu desain eksperimennya, size datanya, kemudian keakuratan mengambil data, variabilitas, signifikan level, dan sampel size. Ini hanya sekilas bahwa cirinya adalah makin banyak sampelnya, biasanya grafiknya makin tajam ke atas, sehingga overlapnya itu makin kecil. Jadi data sampel yang makin banyak, biasanya hasilnya lebih bagus. Kalau kita melakukan eksperimen, datanya itu bisa ratusan, itu tentu lebih bagus daripada datanya sedikit. Tapi ingat kembali lagi, ini kasusnya tergantung kasusnya di mana ada constraint biaya. Kemudian ini delta ini maksudnya adalah ini bicara tentang varian. Variannya makin banyak, dia makin overlap, variannya masih kecil, ininya juga rata-ratanya makin menjauh, jadi overlapnya juga makin kecil. Nah, ini ada macam-macam ini pengaruhnya, power ini untuk menghilangkan overlap, kita harus meningkatkan sampel size. Kemudian untuk statistical testnya, sampel size juga dinaikkan. Kemudian untuk melihat variannya, juga kita naikkan sampelnya. Nah, ini yang benar ini, treatment efek, turunkan sampelnya. Itu ano ini sebenarnya. Kalau terlalu banyak juga, kadang-kadang nanti efeknya jadi average. Jadi, kembali kalau terlalu banyak, yang tadinya kita ingin melihat abnormalitas, kalau datanya terlalu banyak, nanti variannya terlalu banyak, rata-rata hasilnya nanti average lagi. Jadi, kadang-kadang ada kecukupan sampel yang membuat treatment efek ini bisa kelihatan. Ini sekilas-sekilas dulu, supaya yang penting dapat idenya. Karena nanti ketika eksperimen baru, oh, paham ada kayak gitu. Ada significant level, ada kesalahan alpha, ini kita lami di statistik. Ini formulanya, tidak perlu saya bahas, ini nanti akan kita di statistik. Bagaimana kita akan meng-reducing sampel size? Biasanya kita bicara tentang efisiensi di dalam eksperimen. Itu ada, intinya ada ilmunya bahwa kalau kita ingin meng-reducing sampel size, pastikan bahwa kasusnya itu homogen. Kenapa? Misalnya material, material kan relatif homogen, tapi kalau orang, yang eksperimen itu biasanya bisa dikendalikan, kan kalau yang observasi lebih sulit dikendalikan. Jadi kalau kita yakin idea homogen, kita bisa mengurangi size. Kalau kita itu bisa melakukan, mewakili setiap kondisi itu dengan sampel, ya kita bisa mengurangi sampel. Kemudian, yang kita amati, independentnya itu kita kurangi, maka kita juga bisa mengurangi sampel size-nya. Kemudian, kita bisa melakukan percobaan yang dengan faktorisasi tadi, jadi ada sebagian dicoba, sebagian dicoba, itu juga bisa mengurangi sampel size. Ini masih, masih kebanyakan, masih idea-idea, supaya Anda sudah paham dulu bagaimana membuat kira-kira eksperimen yang bagus. Jadi eksperimen harus sudah didesain, kalau desainnya bagus, bisa mengurangi variable yang ingin diuji, maka kita bisa mengurangi sampel size-nya. Kira-kira itu dulu, saya, ini masih ada waktu ya, soalnya ini waktu kita cukup terbatas ya, kalau untuk yang ini, kalau boleh, saya nambah 10 menit lagi. Nah, jadi, oke, jadi saya akan tampilkan sebuah film hanya untuk, ini tadi gambarnya, powerpoint-nya optimize for video clip, maaf. mungkin gambarnya kurang jelas. Nah, mari kita lihat film ini. Oke. 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 selamat menikmati. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati 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 hasilnya itu. Contohnya begini, kalau Anda melakukan treatment terus Anda tidak ketat mengontrol yang konstan-konstannya, itu kadang-kadang bisa mempengaruhi hasil eksperimennya. Ada yang disebut dengan variansi di dalam satu grup, yang tadi disebut dengan homogenesis, jadi similar. Ada juga varian grup lain yang juga diukur kehomodenanya, lalu dibandingkan, jadi antar grup. Tadi kita lihat ada grup menari yang variannya itu kecil, ada yang kalau kita lihat di grup itu sendiri dia variannya besar. Kemudian kalau itu dianggap dua grup yang berbeda, kita bisa membandingkan varian satu dan yang lain. Eksperimen yang bagus adalah eksperimen yang variannya kecil. Variannya kecil itu kalau dalam kondisi yang bisa kita kontrol, kita mudah bisa kita kontrol sebaik mungkin. Contohnya tadi tanaman, mungkin yang contoh gambar tanaman dengan cahaya tadi. Mungkin ruangannya harus tertutup, sehingga semua hanya mendapatkan cahaya yang itu saja. Jangan di ruangan yang ada jendelanya, nanti eksperimennya bisa gagal. Kemudian nutrisi potnya, kemudian airnya, kemudian umur tanamannya, bibitnya, kalau bisa semuanya itu sangat similar. Kalau Anda nanti desain untuk aerodinamik, misalnya Anda sedang menghitung eksperimen aerodinamik melihat di terowongan angin, semua yang tidak ada hubungannya dengan bentuk, itu harus dikendalikan sama. Entah itu kecepatannya, entah itu cara kita mengambil pengukuran setelah sekian lama wind turbine-nya jalan, sehingga waktunya eksak sama. Kalau pagi-pagi semua, kalau tidak dianggap penting pengaruh itu, atau diambil beberapa kali, tergantung desain eksperimen kita. Itu saja yang menjadi concern. Nanti di sesi berikutnya, yang kamis, kita akan fokus pada uncertainty. Itu hal yang berbeda lagi. Jadi kali ini kita hanya cerita tentang bagaimana mendesain eksperimen, mana dependent, independent, group control, constant, terus yang bagus itu di RKRA, eksperimen itu seperti apa, bisa direplikasi, dirandom, kemudian bisa difaktorisasi, gitu kan ya. Nah, setelah kita sudah mendesain itu, berikutnya kita akan bicara tentang ketika kita mengambil pengukurannya, kita mengambil dengan memasukkan yang disebut uncertainty. Jadi ketidakpastiannya itu ada. Kira-kira itu dulu yang bisa disampaikan hari ini sebagai pengantar pengukuran tentang statistik di eksperimen. Ada pertanyaan, adik-adik, silakan, kalau ada pertanyaan. Boleh bertanya yang konyol juga, karena teman-teman Anda mungkin juga sebenarnya tidak paham, gitu ya. Jadi boleh bertanya yang konyol, gitu. Silakan. Ada pertanyaan? Atau sudah cukup jelas? Mudah-mudahan nanti kalau sudah bisa praktikum, sudah jelas ya. Saya tutup sampai di sini dulu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!